Intro Selamat datang di channel Siti Julpa Di video kali ini kita akan membahas cara menghitung luas permukaan limas Sebelum nonton videonya, jangan lupa ya Like, Comment, dan Subscribe Supaya kamu tidak ketinggalan dengan video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo anak-anak yang soli dan soleha Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan jangan lupa, tetap jaga protokol kesehatan Pada pembelajaran kali ini, ibu akan menjelaskan cara menghitung luas permukaan limas Kita akan menghitung luas permukaan limas Perhatikan gambar berikut Nah disini ada gambar limas DABCD Kita akan menghitung luas permukaan limas ini Untuk lebih mudah menghitung luas permukaan limas Kita buka dulu limas menjadi jaring-jaring limas Nah gambarnya seperti ini Yang persegi ini dinamakan alas limas Ada 4 buah segitiga Ada 4 buah segitiga Segitiga ini dinamakan sisi tegak limas Nah te, te, te ini adalah tinggi segitiga Te, te adalah tinggi segitiga Maka untuk mencari luas permukaan limas Kita menjumlahkan seluruh sisi-sisinya Perhatikan Luas permukaan limas adalah Luas persegi ABCD Ditambah luas segitiga TAB Ditambah luas segitiga TBC Ditambah luas segitiga TCD Ditambah luas segitiga TAD Maka luas permukaan limas Adalah luas alas Ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak Maka luas permukaan limas Dapat dirumuskan Menjadi luas alas Ditambah 4 kali luas segitiga sisi tegak Kita perhatikan contoh Mencari luas permukaan limas Ya, disini ada Limas TABCD Panjang rusuk sisinya adalah 10 cm TC ini adalah sisi miring Segitiganya 13 cm Nah, ini ya AB itu panjangnya sama dengan BC Juga sama dengan CD Dan AD Dan AD 10 cm Ini adalah panjang rusuk Alas 10 cm Kemudian AT BT CT Dan DT Itu panjangnya sama Yaitu 13 cm Nah, untuk mencari Luas permukaan limas Itu kan rumusnya Luas alas Ditambah 4 kali Luas segitiga Nah, untuk mencari luas segitiga Rumusnya Rumusnya alas Sekali tinggi Di sini Tinggi segitiga belum diketahui TF adalah tinggi segitiga Ini ya TF adalah tinggi segitiga Nah, untuk mencari tinggi segitiga Kita bisa menggunakan rumus Pitagoras Perhatikan Segitiga siku-siku T CF Ini adalah Segitiga siku-siku Kita keluarkan Nah, gambarnya menjadi seperti ini TF adalah tinggi segitiga TC adalah Sisi miring Pada segitiga CF C-nya adalah 5 cm Dari mana 5 cm? 5 cm Diperoleh dari 10 Dibagi 2 CF Setengahnya dari BC Maka CF Adalah 5 cm Kita akan mencari Tinggi segitiga Tinggi segitiga itu TF Maka Rumus Pitagorasnya adalah TF pangkat 2 Sama dengan TC pangkat 2 Dikurang CF Pangkat 2 TF pangkat 2 Sama dengan TC TC adalah 13 K-13 pangkat 2 Dikurang CF CF-nya 5 Berarti dikurang 5 pangkat 2 TF pangkat 2 Sama dengan 13 pangkat 2 Itu hasilnya 169 Dikurang 5 pangkat 2 5 pangkat 2 Adalah 25 TF pangkat 2 Sama dengan 169 Dikurang 25 Hasilnya 144 Maka TF Sama dengan Akar Kuadrat Dari 144 Hasilnya adalah 12 Ya Kemudian Kita mencari Luas alas Luas alas Rumusnya Adalah Sisi Kali Sisi Panjang Rusuk Sisinya Adalah 10 K Luas alas Adalah 10 10 Kali 10 Hasilnya 100 cm Persegi Kemudian Kita mencari Luas Segitiga Sisi Tegak Rumus Mencari Luas Segitiga Adalah Setengah Kali Alas Kali Tinggi Kita Masukkan Angkanya Setengah Kali Alas Alas Alasnya Adalah BC BC Itu Adalah 10 Ya AB Juga Alasnya Ini Alasnya 10 Kali Tinggi Tinggi Segitiga Tadi Kita Sudah Mencari Tinggi Segitiga Adalah 12 Maka Setengah Kali 10 Kali 12 Hasilnya Adalah 60 cm Persegi Kemudian Kita Masukkan Ke Dalam Rumus Luas Permukaan Limas Luas Permukaan Limas Adalah Luas Alas Ditambah 4 Kali Luas Segitiga Sisi Tegak Disini Tadi Luas Alas Adalah 100 Ditambah 4 Kali Luas Segitiga Kita Sudah Mencari Tadi Luas Segitiga 60 cm Persegi Nah Dikalikan 4 100 Ditambah 4 Kali 60 K Hasilnya 100 Ditambah 4 Kali 60 240 100 Ditambah 240 Hasilnya 340 cm Persegi Jadi Luas Permukaan Limas Adalah 340 cm Persegi Nah Sekarang Kita Beralih Ke Contoh Soal Kedua Soal Kedua Ini Berbeda Dengan Soal Pertama Di Soal Ini Yang Diketahui Adalah Panjang Rusuk Alas 10 cm Dan Tinggi Limas Adalah 12 cm Nah Ini TE Ini Adalah Tinggi Limas 12 cm K Yang Diketahui Itu Adalah AB Sama Panjang Dengan BC CD Dan AD Adalah 10 cm Ini Adalah Rusuk Panjang Rusuk Alas T E E 12 cm Ini Tinggi Limas E F Nah Kita Akan Mencari E F E F Li Ini Panjangnya 5 cm 5 cm Ini Didapatkan Dari 10 Dibagi 2 Karena AB Ini 10 E E F Ini Adalah Setengah Dari AB Maka Panjang E F Adalah 5 cm Nah Nah Untuk Mencari Tinggi Segitiga Tinggi Segitiga Itu TF Ya Tinggi Segitiga Adalah TF Kita Mencari Tinggi Segitiga Gunakan Rumus Kita Goras Nah Ini Kita Perhatikan T E F TF Ini Adalah Segitiga Siku Siku Kita Keluarkan Nah Setelah Kita Keluarkan Gambarnya Seperti Ini Ya Ini TF TE Panjangnya 12 cm Ini Ya Ini Tinggi 5 cm E Panjangnya 5 cm Nah Tinggi Segitiga Itu Adalah TF TF Ini Adalah Sisi Miring Pada Segitiga Siku Siku Nah Untuk Mencari TF Adalah TF Pangkat 2 Sama Dengan E F Pangkat 2 Ditambah TE Pangkat 2 Nah TF Pangkat 2 Sama Dengan 5 Pangkat 2 Ini EF 5 Ditambah 12 Pangkat 2 TE Adalah 12 12 Pangkat 2 Kita Hitung TF Pangkat 2 Sama Dengan 5 Pangkat 2 Hasilnya 25 12 Pangkat 2 Hasilnya 144 Maka TF Pangkat 2 Adalah 25 Ditambah 144 Adalah 169 Nah Untuk Mencari TF Berarti Akar Pangkat 2 Dari 169 Akar Dari 169 Adalah 13 Maka TF Adalah 13 Nah Ini TF Ini Adalah Tinggi Segitiga Nah Sekarang Kita Mencari Luas Alas Luas Alas 10 X 10 Sama Dengan 100 cm Per Segit Kita Cari Luas Segitiganya Luas Segitiga Setengah Kali Alas Kali Tinggi Masukkan Angkanya Setengah Kali Alas Nah Alasnya Adalah 10 Ya Alas Segitiga Adalah 10 Kali Tinggi Tadi Tingginya Sudah Kita 13 Hasilnya 65 cm Per Segit Nah Untuk Mencari Luas Permukaan Limnas Luas Alas Ditambah 4 Kali Luas Segitiga Sisi Tegak Luas Alas Tadi Sudah Kita Hitung 100 Ditambah 4 Kali Luas Segitiga Sisi Tegak Nah Luas Segitiganya Tadi 65 Berarti 4 Kali 65 K 100 Ditambah 4 Kali 65 Hasilnya 260 100 Ditambah 260 Adalah 360 Maka Luas Permukaan Limas T A B C D Adalah 360 cm Per Segit Jangan Lupa Cantumkan Satuannya Ada Buah Buah Soal Mencari Luas Permukaan Limas Dengan Yang Diketahuinya Berbeda Kalian Coba Kerjakan Di Buku Tulis Ya Hasilnya Kalian Bisa Diskusikan Dengan Guru Kalian Demikian Penjelasan Cara Menghitung Luas Permukaan Limas Semoga Kalian Dapat Memahaminya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih telah menonton